Bisa jadi temennya Naruto di Jepang Kita bisa mengikuti event-event di Jepang Jadi disana itu banyak banget Oke kita coba lihat dan boom Welo cuy balik lagi bersama Aneba Yuanga Youtuber Newbie yang butuh untungan dari kalian semua cuy Sebelum lagi jangan lupa subscribe, like, and comment ya Pada kesempatan kali ini Ane bakalan ngasih tau sih Gimana sih caranya ganti bendera di Growtopia versi PC atau laptop ya Jadi Ane bakalan sharing itu dengan cara yang simple sih Dengan cara yang simple dan gak perlu download aplikasi luar ya Perlu kalian ketahui sendiri ya menurut Ane Untuk mengganti bendera sendiri ada dua cara ya Yang pertama menggunakan VPN Dan yang kedua yang bakalan Ane jelasin ini cuy Oke Oke seperti itu ada dua cara cuy Setahu Ane ya Itu dua cara Kalau kalian itu memiliki cara yang lain Kalian bisa sharing di kolom komentar ya Kalian tulis aja gimana caranya Nanti Ane coba Ane pake ya Coba Ane pake dan kalau work bakalan Ane coba record ya ya Coba record buat temen-temen yang lainnya ya ya Oke Alasan Ane enggak pake yang VPN ya ya itu karena Tidak semua cik Tidak semua PC atau laptop itu bisa ya ya bisa menerima VPN seperti yang versi Ane ini cuy oke Ane itu seringnya menggunakan yang namanya ini ya ya software VPN Client Manager ya oke Kayaknya kayak gitu ya ya Intinya software VPN Client cuy oke Ini kalian juga bisa gunakan untuk unbanned IP ya ya Ane menggunakan VPN Client ini dan T-Mac buat unbanned akun cuy oke Unbanned IP ya ya bukan unbanned akun Grotopia oke Oke seperti itu Dan Ane lebih memilih metode yang kedua Menggunakan settingan yang sudah ada di PC atau laptop Itu karena support ya ya support Ane yakin itu bisa buat Windows apapun ya ya dari Windows 7 Windows XP kayaknya bisa Kalian bisa praktekin aja ya ya coba aja Apakah bisa untuk praktekin ini oke setau aneh untuk Windows 7-10 itu bisa ya ya Ane juga sudah praktekin di Windows 10 di laptop Ane sendiri dan bakalan Ane record Sekarang ya ya oke ini Ane record di contoh farmnya Cik oke Lumayan ya ya stoknya ini Dikit banget Cik Ane stok dikit ya Menurut Ane enggak enggak laku ya Cuman kok habis ya Cik Buat kalian yang enggak tahu ini apa ini adalah Tempat ya tempat ya tempat dimana Ane ngasih tutorial gimana caranya autobreak no MP no Gaya ataupun no UTC Oke jadi ini Ane punya contoh ya Cik ini bisa kalian lihat di contoh farmnya ya Cik Oke seperti ini ini adalah refresh Cik ya merefresh otak Ane kalau Ane itu sudah bikin tutorial kayak gini oke Ini juga free script ya Ane sharingnya itu free script dan kalian bisa download aja langsung di Videonya langsung Cik oke di link deskripsi video itu udah aneh kasih free ya ya buat kalian praktekin Cik kalian bisa lihat di channel Bayu Angga ya ya Kalian bisa lihat aja sendiri Cik oke Seperti itu ya ya kita lihat dulu ya Cik disini ya ya disini ini eh bendera kita masih Indonesia ya Cik Bendera kita tercinta Cik masih Indonesia ya ya ini Ane bakalan ganti ke Jepang Cik oke Kalian bisa ganti ke banyak banget negara itu kalian nanti bisa pilih aja ada di settingan nanti Ane bakalan jelasin ya ya Oke eh kalian lihat di sini ya kalian lihat di sini ini Indonesia ya ya Oke kita langsung aja ke tutorialnya Cik oke ya ini biarin ga usah deh ini kita close aja ya Oke kita langsung aja masuk ke tutorialnya Cik Oke step pertama kalian pencet aja tombol Windows ya 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 tombol Windows di keyboard kalian Cik oke kalau di keyboard aneh itu disamping Fn dan disamping alt ya ya itu namanya tombol Windows Oke kita klik dan nanti bakalan keluar tampilan seperti ini ya ya entah itu di Windows 7 Windows 8 dan Windows 10 itu sama aja ya oke eh tombol Windows itu untuk search aja search apa namanya itu mencari Cik untuk mencari eh apa yang kalian mau cari ya oke eh kalau sudah pencet yang Windows ini kalian eh klik langsung aja ya ya kontrol panel Cik Oke eh agak ada aja panel seperti ini ya ya ada spasinya Cik Oke kalau sudah kalian tinggal enter aja ya ya enter aja dan pilih yang kontrol panel tadi Oke kita tunggu sebentar nah nanti bakalan muncul keluar kayak gini ya ya keluar eh tampilan kayak gini Cik Oke lalu kalian pilih aja yang opsi region ya ya region Oke kalian klik aja yang region Oke seperti ini tampilannya nanti eh maybe ya ya maybe itu ada beberapa versi Windows ya ya Windows itu yang enggak sama ya aja ini aneh prakteknya di Windows 10 cuman buat yang lainnya ya ya buat yang Windows 7 dan Windows 8 itu mungkin enggak kayak gini tampilannya aja oke tapi ikutin aja step-step aneh ya ya oke setelah keluar kayak gini ya ya eh dari opsi region tadi kalian pilih yang administratif ini ya ya oke nah nanti bakalan muncul tampilan kayak gini ya oke 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 tampilan lenjets eh for non nilai kayak gini ya ya oke kalau sudah kalian pencet aja yang change system lokal Cik Oke change system lokal ya seperti ini tampilannya dan ini adalah pilihan dari negara yang yang mau kalian pilih yang mau kalian pilih aja ini aneh sudah setting di default Indonesia Cik Oke jadi aneh bisa ganti ke Jepang Cik ya jidah aneh bakalan ganti ke Jepang Cik Oke aneh sudah ganti ke Jepang ya ya kalau kalian itu mau negara yang lain itu kalian bisa Cik kalian bisa ganti aja ini banyak banget loh ada yang Thailand Ukraina Spanis ya Cik ya Arabi juga ada tapi aneh pilih yang Jepang aja ya kalau kalian itu sudah pilih oke langkah selanjutnya adalah kalian pencet aja yang oke Oke untuk yang beta ini kalian enggak usah centang ya enggak papa ya aja soalnya ini eh ya biasanya aneh nggak centang sih oke oke kalau sudah kalian pencet oke aja dan nanti ini bakalan keluar opsi kayak gini ya ya sistem lokal has been change your mouse restart Windows Cik Oke jadi nanti kalau kalian itu sudah pencet restart now itu otomatis Windows sekalian itu bakalan restart no ya ya atau restart sekarang Cik Oke jadi aneh bakalan pause dulu eh rekamannya ya ya oke kita pause dulu nanti 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 nunggu restartannya ya 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 ini udah selesai restart ya ya aneh bakalan tunjukin apakah sudah ganti untuk flag yang ada di Grotopia aneh Oke aneh bakalan tunjukin ya 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 kita cek aja apakah gegir bangga sudah menjadi orang Jepang ya ya oke untuk step ini aneh bakalan cut aja ya ya langsung ke eh awal masuk tadi aja ya oke kita cut ya udah di login kita tunggu aja apakah sudah ganti ke Jepang hari oke oke kita bisa jadi temennya Boruto ya ya bisa jadi temennya Naruto di Jepang ya ya kita bisa mengikuti event-event di Jepang aja disana itu banyak banget aja Oke kita coba lihat dan boom kita lihat di atas ya ini sudah menjadi Jepang ya ya oke Jepang kayak gini ya ya simpel banget kan ya ya oke kita lihat aja di kontrol panel ya ya kita bisa lihat aja disini ini VPN aneh nggak nyala Cik Oke disini VPN aneh nggak nyala ya ya ini nggak aneh nyalain dan ini murni dari settingan tadi Cik Oke kita lihat aja di kontrol panel kita ya ya Apakah tetap di tempat di Jepang Nah di Jepang Oke kita lihat aja di kontrol panel lalu kita lihat diregioni Load guiki Administratif dan ceng System location kita ada di Jepang ya ya kita ada di Jepangicem disudahan Yeh gini kita kesel aja kalian sel aja dan ini eh permanen ya temat nggak bakalan berubah kalau belum kalian rubah di kontrol panel kalian bang kalau kontrol panelnya gak keluar di search gimana ya bang kalian itu gak perlu khawatir kalian bisa langsung aja ketik region region setting untuk tampilan search yang ada di windows 10 kayak gini nanti kalian tinggal enter aja di region setting kita tunggu aja sebentar ini di windows 10 seperti ini ini gak ngaruh yang ngaruh itu ada disini additional date time and regional setting kita pencet aja yang di related setting ini pencet klik kiri kita tunggu aja kayak gini kita bisa kesini ke region ini ini sebenarnya stepnya sama kayak kontrol panel cuman buat yang gak bisa nampilin kontrol panel ini bisa buat kalian ya bisa buat pilihan lain oke langsung search aja region di search kalian oke kayak gitu aja ya mungkin oke kita sudah berada di jepang oke kita coba ke jepang apakah ada di apakah disana ada kang kang king kangkong kita ke jepang ya oke jelek banget cuy yang ngelok sense maaf ya ya aneh roasting gak kayak yang oke di lock cuy di gak bisa dimasukin ya ya aneh mau review jepang cuy oke jadi jelek ya oke untuk cara gantinya lagi ya kalau pengen ganti benderanya ke yang Indonesia lagi stepnya itu sama kayak awal tadi ya ya tapi ganti aja ke Indonesia oke ganti aja ke Indonesia nanti restart dan masuk lagi dan otomatis bendera kalian di Grotopia itu sudah menjadi Indonesia ya ya dan itu gak ngerubah default dari language kalian ya ya jadi nanti otomatis tetap default di Inggris atau Indonesia oke kita keluar aja kita ke Surbangga ya ya Surbangga oke nah buat kalian yang lagi cari ya ya lagi cari Surstools ya ya itu kalian bisa pergi ke Surbangga atau ke WWBK oke kenapa ini sering banget yaitu di Grotopia sekarang itu the system is currency kayak gini ya ini ngapain ya oke seperti ini ya ini adalah word Surstools aneh oke kalian bisa aja pergi ke sini kalau kalian lagi butuh ya maybe ini bisa kalian oke oh ini bukan word Geiger Bangga ya tapi word Bayu aneh oke dan jangan lupa red ya jangan lupa red untuk Surbangga oke cukup disitu aja aneh bikin semoga kalian yang pengen ganti bendera atau pengen ganti country flag di Grotopia versi PC dan laptop itu langsung bisa ya tanpa ada kendala oke tapi nanti kalau kalian ada kendala kalian bisa aja langsung tanyain di kolom komentar ya itu kalian jelasin aja permasalahan kalian itu ada dimana nanti insyaallah aneh bakalan ngasih jawaban kepada kalian hal-hal apa aja yang perlu kalian pertahanin bukan pertahanin ya solusi apa aja yang bakalan aneh kasih kepada kalian oke selain itu kalian bisa hubungin aneh via chat DM Instagram link ada di deskripsi oke dan kalian juga bisa masuk ke grup WA aneh link juga ada di deskripsi dan untuk Discord Telegram maupun Facebook itu mendatang aneh bakalan bikin juga agar komunitas untuk sharing di channel Bayu Angga itu semakin meluas terima kasih banyak buat kalian yang sudah support Bayu Angga sampai sekarang ini mohon maaf banget kalau Bayu Angga telat-telat untuk record untuk kedepannya mungkin akan bikin kontennya itu lebih rajin lagi agar kalian tidak 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 subscribe Bayu Angga semoga kalian bisa mempraktikannya dan tidak ada kendala bayu angga ucapin terima kasih buat kalian yang tidak skip tutorialnya atau tidak download video ini tidak download video ini dan oke terima terima kasih bye terima kasih ya udah nonton Bayu Angga di